Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Condro Kirono membenarkan adanya penembakan yang dilakukan oleh terduga anggota BRIMOB di lokasi pengeboran sumur minyak Blora, Jawa Tengah. Personil BRIMOB memang sedang diminta untuk mengamankan lokasi pengeboran sumur minyak selama satu bulan. Hingga kini motif penembakan belum diketahui, namun diduga masalah pribadi. Pertama, pada hari Selasa kemarin, pada hari 20 Oktober 2017, sekitar Rp10.18.00. terjadi penunggapan ambulansi MOB terhadap bekannya sendiri. Mengatibatkan tiga minggahnya, lokasinya adalah di lokasi pengoboran minyak eksplorasi. di lokasi pengoboran minyak SKT 01 di Sakarang Tengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Jawa Tengah. Keberadaan anggota tersebut adalah adanya permohonan pengamanan proyek hospital nasional, yaitu pengukuran minyak BPP SKT 01 tersebut, kepada Polri pada saat BRIMOB Polda Jawa Tengah, sehingga anggota BRIMOB ditempatkan di sana 6 orang. Permohonan pengamanan kurang lebih satu bulan di lokasi tersebut. Kemudian kejadiannya adalah bahwa pada saat kejadian terdengar tembakan, tiga kali terdengar tembakan, kemudian anggota yang sedang berada di kamar mati keluar, dan dilihat ada tiga korban meninggal dunia. antara lain BRIMOB KPD, kemudian BRIMOB BPD, dan satu lagi BRIMOB AS, dan Kapolres Blura yang saat ini sedang mengikuti, di KLK 1 tadi malam juga kami merekakan untuk kembali ke Blura. Untuk melakukan pola DKB, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian mengidentifikasi kejadian itu, sekaligus melaksanakan otopsi berada di Blura. Saat ini masih berada di sana. Motifnya, sampai tadi pagi saya sampaikan kepada, dan itu juga kepada saya, itu adalah dimungkinkan, tapi masih belum pasti di situ, dimungkinkan motif pribadi.